kemarin kita telah melihat pertentangan antara upah dan kasih karunia upah menunjukkan apa yang layak kita peroleh melalui apa yang telah kita perbuat kasih karunia menunjukkan pemberian cuma-cuma yang tidak layak kita terima dari kemurahan Allah kontradiksi yang sama dikemukakan lagi oleh Paulus dalam suratnya kepada Titus dia menyelamatkan kita tidak dari perbuatan-perbuatan di dalam kebenaran yang telah kita perbuat tetapi menurut rahmatnya melalui permandian kelahiran kembali dan pembaharuan roh kudus tercatat dalam Titus 3 ayat 5 tidak ada yang lebih jelas dari ini dia menyelamatkan kita tidak dari perbuatan-perbuatan di dalam kebenaran yang kita perbuat tetapi menurut rahmatnya jika kita menginginkan keselamatan itu tidak dapat didasarkan pada perbuatan-perbuatan baik apapun yang telah kita perbuat tetapi semata-mata atas dasar belas kasihan Allah perbuatan-perbuatan kita sendiri harus pertama-tama disingkirkan supaya kita dapat menerima belas kasihan Allah di dalam keselamatan pada bagian kedua dari ayat yang sama Paulus memberi tahu kita empat fakta positif tentang cara kerja keselamatan Allah di dalam hidup kita Pertama, itu adalah permandian artinya kita dibersihkan dari segala dosa-dosa kita Kedua, itu adalah regenerasi atau kelahiran kembali artinya, kita dilahirkan kembali kita menjadi anak-anak Allah Ketiga, itu adalah pembaharuan artinya, kita dijadikan ciptaan-ciptaan baru di dalam Kristus Keempat, itu adalah oleh roh kudus artinya, itu adalah pekerjaan roh Allah sendiri di dalam hati dan hidup kita Tidak satupun dari hal-hal ini adalah hasil dari perbuatan-perbuatan kita sendiri Tetapi semuanya ini diterima semata-mata melalui iman di dalam Kristus Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembasuhan oleh darahmu yang berharga Dari segala dosa-dosaku Terima kasih bahwa aku diregenerasi dilahirkan kembali diperbaharui anakmu berharga bagimu Terima kasih untuk pekerjaan roh kudusmu di dalam hidupku Tolong berilah aku lebih banyak wawasan di dalam apa yang telah engkau perbuat tentang siapakah engkau sehingga aku dapat lebih mengasihi dan memuji di dalam nama Yesus Amin Amin Jika Anda Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda ikuti doa berikut ini Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus dan menerima hidup yang kekal Aku menanggalkan Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihanmu Kecuali bahwa engkau telah mati menggantikan aku Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu ya Tuhan dan aku menyerahkan diriku kepadamu karena sesungguhnya engkau adalah Tuhanku Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapanmu dan aku tidak menyembunyikan apapun Secara khusus aku mengakui Sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat yang roh kudus ingatkan Aku bertobat dari segala dosa-dosaku ya Tuhan Aku berbalik dari mereka dan aku kembali kepadamu ya Tuhan untuk belas kasihan dan pengampunanmu Aku memohon pengampunanmu terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa Bapak leluhurku di masa lalu Oleh keputusan kehendakku Aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan Aku Sama seperti Aku ingin Tuhan mengampuni diriku Aku menanggalkan seluruh kepahitan seluruh kemarahan dan dendam dan segala kebencian secara khusus Aku mengampuni sebegah nama-nama orang yang Anda maksudkan Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah Aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari Iblis Seandainya Aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan Iblis okultisme dan agama palsu Aku berkomitmen saat ini Tuhan untuk menyingkirkan dan menghancurkannya Dengan ini pula Aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki Iblis atas tubuhku dan kehidupanku Tuhan Yesus Aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini Engkau telah dijadikan kutuk supaya Aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah Atas dasar itu Aku memohon Engkau Tuhan untuk melepaskan Aku dan membebaskan Aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu ya Tuhan dan aku melawan Iblis dengan iman aku menerima kelepasanku sekarang dan kucapkan terima kasih Tuhan untuk kelepasan ini Amin Selanjutnya Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih.